Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dosa kecil atau dosa-dosa besar Dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus Akan menumpuk juga menjadi dosa besar Umumnya kita jarang menyadari dosa kecil Sehingga menganggap ringan Sehingga tidak perlu untuk melakukan tawbat Allah berfirman di dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertawbat Dan orang-orang yang mensucikan diri Imam Abdullah Al-Sha'roni menjabarkan tingkatan tawbat Yang pertama Tawbat dari dosa-dosa kecil Yang kedua Tawbat dari dosa-dosa besar Yang ketiga Tawbat dari melakukan kemakruhan Atau sesuatu yang tidak diutamakan di dalam agama Yang keempat Tawbat dari merasa diri sebagai orang baik Yang kelima Tawbat dari merasa diri disayang oleh Allah Yang keenam Tawbat dari merasa dirinya telah mampu bertawbat kepada Allah Yang ketujuh Tawbat dari lalem mengingat Allah Yang kedelapan Tawbat karena melupakan dosa-dosanya Perlu kita ketahui Yang harus kita lakukan adalah Merabah diri kita Kita berada di posisi tingkatan mana Apabila kita dalam tingkatan dasar Maka kita menobati dosa-dosa kecil kita Atau dosa-dosa besar kita Apabila kita bertawbat Maka kita harus hati-hati dengan setan Yang selalu mengintai kita Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat But ayat 112 Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar Sebagaimana diperintahkan kepadamu Dan juga orang-orang Yang telah taubat beserta kamu Dan janganlah kamu melampaui batas Sesungguhnya Dia mau mengetahui apa yang kamu kerjakan Intinya Kapanpun kita bisa melakukan taubat Taubat tidak menunggu kita harus melakukan dosa-dosa Sebab kita tidak tahu Apakah taubat kita sudah diterima oleh Allah Atau taubat kita belum diterima oleh Allah Dan tentunya Tidak ada batasan bagi kita Untuk melakukan taubat Selagi nyawa masih Di dalam Kandungan badan kita Masih ada kesempatan kita Untuk melakukan taubat kepada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton